Intro Dalam tiga minggu ini Tuhan berbicara kepada saya Dengan perenungan-perenungan ketika saya membaca kefirman Tuhan Dan saya mulai berkomunikasi dengan Tuhan Saudara Saya yakin dan percaya Ketika kita datang kepada Tuhan Seperti firman Tuhan katakan Dua tiga orang berkumpul dalam namaku Aku ada, amin Setiap kita datang Memuji menyembah Tuhan Masuk di dalam rumah Tuhan Dia ada di tengah-tengah kita Bahkan janjinya Tuhan itu bukan datang Datang gitu Gak bisa kita rasakan, enggak Tuhan itu datang dengan kemuliaannya Yang powerful Saudara Dan itu yang kita rindukan Dan itu kerinduan Tuhan Supaya kita siap menerima yang powerful yang dari Tuhan Amin Hari-hari dimana Saya membacakan firman Tuhan ini Saya mulai bertanya kepada Tuhan Ini berbicara Saya membacakan Freedom Life Kira-kira tiga minggu yang lalu Saudara Dan ketika saya membaca firman Tuhan ini Saya ngomong sama Tuhan Tuhan-tuhan Ada hal yang ajab ya Tuhan disini Maksudmu Mulai saat itu saya mulai tanya terus Sampai saya sakit Gak bisa ngomong Gak bisa ngomong Serak gitu ya Saya ngomong sama Tuhan Apa sih yang Tuhan mau Apa Apa rahasia-rahasia Dari segala sesuatu yang Kita baca Yang ini ya Nah Saya mau share Dari apa yang Perenungan yang Tuhan berbicara Kepada Saya Dari luka 1 Ayat 5 Sampai ke 38 Memang panjang Saudara Ayatnya panjang Cuman mungkin Saya akan berbicara Lompat-lompat Lompat-lompat ayat Saya berharap Bapak Ibu Saudara Sudah membaca Ayat ini Dan tahu Akan cerita Tentang ayat ini Nah Ini tentang Zakaria Tentang kelahiran Yohanes membahas Dan juga tentang kelahiran Tuhan Yesus Tentang Zakaria Dan tentang Maria Saya enggak tahu Sampai Mana saya akan berbicara Kalau sampai selesai Maksudnya sampai Tuhan mau sampai Saya terangkan Sampai terakhir ya Kan saya sampaikan Tapi yang pertama Kita mau jawab Baca sama Luka 1 Ayat 5 Pada zaman Herodes Raja Judea Adalah seorang imam Yang bernama Zakaria Dari rombongan Abia Istrinya juga Berasal dari keturunan Harun Namanya Elizabeth Zakaria itu adalah Imam 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 Di masa itu Yang Nanti kalau kita baca Selanjutnya Dia tugas Masuk di dalam Ruang Mahasusi Untuk mempersembahkan Persembahan pada Tuhan Zakaria adalah Namanya itu artinya Allah sudah mengingat Allah sudah mengingat Elizabeth artinya Sumpah atau perjanjian Allah Kita ingat itu aja ya Ayat yang ke-6 Keduanya adalah benar Di hadapan Allah Dan hidup menurut Segala perintah Dan ketetapan Tuhan Dengan tidak Bercacat Saudara Zakaria Dan Elizabeth Adalah orang yang hidup benar Hidup baik Saudara Tidak bercacat Tidak ada dosanya Istilahnya gitu lah Tetapi mereka Tidak mempunyai anak Sebab Elizabeth mandu Dan keduanya Telah lanjut umur Pada suatu kali Waktu tiba giliran Rombongannya Zakaria melakukan Tugas keimaman Di hadapan Tuhan Sebab Ketika diundi Sebagaimana Lasimnya Untuk menentukan Imam yang bertugas Dialah yang ditunjuk Untuk masuk Kedalam baik susi Dan membakar Ukupan Disitu Sementara itu Seluruh umat Berkumpul di luar Dan sembayang Waktu itu Adalah Waktu pembakaran Ukupan Saudara Pada waktu itu Imam itu Bukan 1,2,3,4,5 Enggak Jadi bisa bergantian Oh bulan ini Kamu Bulan besok Pas perayaan Kamu Enggak Imam itu ada 20 ribu Saudara Dan dibuang undi Jadi kemungkinan besar Sakarya itu Masuk ruang kudus Itu sekali Seumur hidupnya dia Dia masuk ruang Maha kudus Itu sekali Seumur hidupnya dia Pada waktu itu 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 hal yang langka Pada saat itu Untuk masuk ruang Maha kudus Itu hal yang langka Demikian juga Langka buat Sakarya Ada 20 ribu Dan ketika dibuang undi Undian 1 Banding 20 ribu Itu kan ya Wangil banget ya Kalau undian Dibanding Cuman 10 gitu Kayak arisan gitu Kemungkinan Dapet Kemungkinan Dapet Tapi ini 20 ribu Saudara Bisa jadi Seumur hidup Dia baru sekali Ini masuk ruang Maha kudus Kesempatan yang langka Ayat 10 Sementara itu Seluruh umat berkumpul Di luar Sembayang Waktu itu adalah Waktu pembakaran Ukupan Maka Tampaklah Kepada Sakarya Seorang malaikat Tuhan Berdiri Di sebelah kanan Mesbah Pembakaran Ukupan Melihat hal itu Ia terkejut Dan menjadi takut Kaget Syok Saudara Siapa yang gak syok Melihat malaikat Kalau saya tiba-tiba Ketemu malaikat Gitu juga mungkin syok Ya saudara Syok atau nangis Atau Wah Gak tau ya Tapi syok Dikatakan Kaget Sakarya kaget Itu reaksi yang umum Betul Amen Tetapi malaikat itu Berkata kepadanya Jangan takut Hei Sakarya Sebab doamu Telah dikabulkan Dan Elisabeth Istrimu Akan melahirkan Seorang anak laki-laki Bagimu Dan haruslah Engkau menamai dia Yohanes Engkau akan bersuka cita Dan bergembira Bahkan banyak orang Akan bersuka cita Atas kelahirannya Sebab Ia akan Besar Di hadapan Tuhan Dan ia tidak akan Minum anggur Atau minuman keras Dan ia akan Penuh dengan Roh kudus Mulai dari Rahim Ibunya Ia akan membuat Banyak orang Israel Berbalik kepada Tuhan Allah mereka Dan ia akan Berjalan mendahului Tuhan Dalam roh Dan kuasa Elia Untuk membuat Hati bapak-bapak Berbalik kepada Anak-anaknya Dan hati orang-orang Durhaga kepada Pikiran orang-orang Benar Dan dengan demikian Menyiapkan bagi Tuhan Suatu umat Yang layak baginya Lalu Sakarya Berkata kepada Tuhan Katanya Kepada Malaikat itu Bagaimanakah Aku tahu Bahwa hal itu Akan terjadi Sebab Aku ini Sudah tua Dan istriku Sudah lanjut umur Jawab Malaikat itu Kepadanya Akulah Gabriel Yang melayani Allah Dan aku telah Diutus untuk Berbicara dengan Engkau Dan untuk Menyampaikan Kabar Baik Ini Kepadamu Sesungguhnya Engkau akan Menjadi Bisu Dan tidak dapat Berkata-kata Ingat Sampai Kepada Hari Dimana Semua Ini Terjadi Karena Engkau Tidak Percaya Akan Perkataanku Yang Aku Nyatakan Kebenarannya Pada Waktunya Yang Akan Aku Nyatakan Yang Akan Nyata Kebenarannya Pada Waktunya Nah Saudara Sampai Disini Saja Punya Gambarannya Sakarya Itu Imam Tuhan Di Dalam Ruang Mahal Kudusnya Tuhan Malaikat Datang Kaget Terus Malaikat Berbicara Doamu Ayat 18 Ayat 13 Jangan Takut Sakarya Sebab Doamu Telah Dikabulkan Saudara Malaikat Ini Berbicara Tentang Doa Yang Dikabulkan Doa Yang Dikabulkan Dalam Perjemahan Perjemahan Yang Lain Dikatakan Sakarya Dan Elisabeth Berdoa Dan Sudah Lama Sekali Sampai Doanya Dia Lupa Sampai Sakarya Melupakan Apa Yang Dia Doakan Kenapa Karena Dia Putus Asa Berpuluh Tahun Sampai Aku Tua Sampai Aku Jenggoten Tidak Keluar Anaknya Tuhan Katakan Ada Banyak Diantara Saudara Dan Saya Ada Doa Doa Yang Saudara Naikkan Dan Saudara Sudah Lupa Karena Saudara Putus Asa Tuhan Katakan Sakarya Sampai Putus Asa Putus Asa Tidak Mungkin Terjadi Doaku Sudah Tidak Sejawab Tuhan Tidak Mungkin Tiba Waktunya Malaikat Gabriel Datang Gabriel Itu Malaikat Tahlawannya Tuhan Malaikat Khususnya Tuhan Dikirim Kepada Sakarya Untuk Memberitakan Kamu Akan Punya Anak Sering Kali Di dalam Kehidupan Kita Kita Lupa Kita Berdoa Sama Tuhan Tuhan Aku Minta Apa Tuhan Tuhan Punya Pergumulan Masing Setiap Kita Punya Pergumulan Masing Lupa Sampai Lupa Tapi Tuhan Itu Tidak Pernah Lupa Amen Dia Menggendapi Dia Mendengar Doa Kita Dan Dia Menjawab Doa Kita Pada Waktunya Ketika Rasanya Tidak Mungkin Tidak Mungkin Sudah Tua Mungkin Sudah Mati Pucuk Sudah Mati Head Istrinya Elisabeth Bagaimana Bisa Punya Anak Kalau Tuhan Bergendak Tidak Ada Yang Mustahil Katakan Amin Kalau Tuhan Bergendak Tidak Ada Yang Mustahil Kalau Zaman Dulu Bisa Terjadi Apa Halangannya Sekarang Bisa Terjadi Juga Amin Amin Saudara Hari 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 ini Yang Tuhan Mau Kita Percaya Apa Yang Tuhan Katakan Amin Jangan Kita Berpikir Dengan Pikiran Kita Sendiri Seperti Sakarya Berpikir Halah Ya Wengaku Tue Tue Elisabeth Tue Secara Kedokteran Tidak Mungkin Secara Kedokteran Tidak Mungkin Tetapi Secara Kerajaan Surga Tidak Ada Yang Mustahil Amin Tuhan Bisa Membentuk Dari Yang Tidak Ada Menjadi Ada Tuhan Bisa Memulihkan Dari Yang Rusak Menjadi Sesuatu Yang Baru Amin Saudara Hari Hari Ini Adalah Hari Terakhir Harapkan Tuhan Harapkan Tuhan Jangan Kita Berkata Selalu Mana Mungkin Kalau Tuhan Berbicara Ada Nubuatan Apapun Juga Dalam Kehidupan Kita Yang Kita Sudah Nantikan Mungkin Bertahun Tahun Mungkin Kita Pernah Didoakan Seseorang Ketika Kita Masih Remaja Dan Sekarang Kita Sudah Umur 50 60 Tahun Itu Belum Kejadian Tuhan Katakan Pada Waktunya Aku Akan Menggendapi Setiap Janji Firmanku Amen Elisabeth Artinya Perjanjian Tuhan Saudara Perjanjian Tuhan Yang Akan Selalu Diingat Jehova Itu artinya Perjanjian Tuhan Kalau kita Ada hidup Di dalam Jehova Perjanjian Tuhan Ada di dalam Hidup Kita Dan Sekali Perjanjian Tuhan Itu Ada di dalam Hidup Kita Dia Tidak Pernah Melupakan Amen Saudara Ketika Saya Baca Firman Ini Oh Iya Saya Pernamanya Seperti Itu Sampai Saya Lanjut Berbicara Kepada Membaca Firman Ini Tentang Maria Saudara Saya Tentang Baca Banyak Tentang Maria Maria Juga Ditemui Dengan Malekat Yang Sama Betul Gabriel Juga Menurut Saya Kalau Menurut Bapak Ibu Antara Yang Dikatakan Gabriel Kepada Sakarya Dan Yang Dikatakan Gabriel Kepada Maria Kalau Bapak Ibu Ini Aku Aja Enggak Apa Katakan Ya Supaya Kita Aktif Jangan Melongon Saya Saya Takut Lama Lama Nanti Saudara Kalau Bapak Ibu Ditemuin Gabriel Posisi Saudara Sakarya Sama Posisi Saudara Maria Menurut Saudara Lebih Baik Yang Sakarya Atau Yang Maria Siap Jangan Lihat Endingnya Oh iya Maria Nanti Melahirkan Yesus Gitu Ya Jangan Tapi Ketika Perawan Ini Perawan Tiba-tiba Dibilang Kamu Akan Mengandung Siapa Yang Mau Coba Ada Yang Mau Ada Yang Mau Tiba-tiba Gitu Ya Syok Lebih Syok Siapa Sakarya Atau Gabriel Siapa Yang Lebih Syok Eh Sakarya Atau Maria Siapa Yang Lebih Syok Sakarya Maria Saudara Tidak Punya Bojok Merti Hamil Kalau Sakarya Kan Mending Ada Istrinya Gitu Normal Gitu Normal Secara Suami Istri Tidak Normal Secara Usia Tapi Itu Masih Mungkin Saudara Amen Amen Tapi Gabriel Saya melihat Gitu Saya ngomong Gini Tuan-tuan Yang Dateng Sama-sama Gabriel Yang Satu Sakarya Harusnya Bersyukur Aku Dijawab Tuhan Harusnya Gitu Kalau Sakarya Kan Mak Beduduk Gitu Kan Kewaket Kalau Saya Bayangkan Mak Beduduk Terus Kamu Akan Hamil Belum Punya Suami Saya Bilangin Tuhan Tuhan Kalau Saya Yang Jadi Maria Tuhan Yang Bener Yang Bener Sebetulnya Reaksinya Pertamanya Sama Saudara Maria Juga Bereaksi Yang Sama Bagaimana Kalau Kita Baca Di Ayat Ayat 34 Maria Juga Ngomong Gini Bagaimana Kata Maria Kepada Malaikat Itu Bagaimana Hal Itu Mungkin Terjadi Karena Aku Belum Bersuami Maria Juga Ngomong Bagaimana Hal Itu Bisa Terjadi Tapi Maria Katakan Ayat 38 Pamungkas Itu Ini Kata Maria Sesungguhnya Aku Ini Adalah Hamba Tuhan Jadilah Padaku Menurut Perkataan Lalu Malaikat Itu Meninggalkan Dia Saudara Ada Banyak Hal Yang Akan Terjadi Di Dalam Kehidupan Kita Hari Hari Ini Reaksi Mana Yang Kita Mau Ambil Reaksi Sakarya Gak Percaya Sampai Dibuat Tuhan Bisu Sampai Anak Yang Lahir Baru Dia Bisa Berkata Saya Ngomong Tuhan Kenapa Dibuat Bisu Sakarya Supaya Tidak Kaken Ngomong Saya Ketau Aja Oh Gitu Ya Tuhan Supaya Tidak Banyak Bicara Supaya Tidak Banyak Komplain Supaya Tidak Banyak Pie Mosok Mosok Kalau dipikir Sendiri Oke lah Tapi Mosok Kalau Diomong Ngomong Sama Orang Itu Melemahkan Iman Banyak Orang Nah Hari Hari Ini Banyak Hati-hati Ada janji-janji Tuhan Ada Nubuatan Nubuatan Ada Firman Tuhan Hari Ini Saya kok Percaya Saya Percaya Saya Secara Berdiri Percaya Bahwa hari-hari Ini adalah Hari-hari Yang Dasyat Hari-hari Dimana Tuhan Akan Mencurahkan Hujan Awal Dan Hujan Akhir Amen Tapi Seringkali Ada Banyak Orang Berkata Alah Mono Bosing Biasa Biasa Aja Gak usah Mujijat Mujijatan Gak usah Malaikat Malaikatan Gak usah Tuhan Turun Gak usah Kemuliaan Yang bagaimana Saudara Kalau itu Kita bicarakan Terus Hati-hati Jangan-jangan Satu ketika Tuhan buat Kelak Bisu Saudara Itu yang Tuhan ngomong Belajar 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 Kita memiliki Hati Yang Percaya Apa yang Tuhan Mau Katakan Apa yang Tuhan Mau Berbuat Setiap Firman Yang disampaikan Oleh Tuhan Melalui Firman Tidak ada Yang Kebetulan Tidak ada Yang Kebetulan Kalau Firman Tuhan Katakan Hari-hari Ini Aku akan Mencurah Bukan Rohku Sampai Roh Itu Sampai Hal-hal Yang Belum Pernah Terjadi Zaman Dahulu Akan Tuhan Curahkan Belajarlah Kita Percaya Janganlah Belajar Kita Selalu Pertanya Tuhan Tidak Mungkin Gereja Ini Segini Segini Saja No Dalam Nama Tuhan Yusus Yang Berkata Seperti Itu Saya Katakan Dalam Nama Tuhan Yusus Dipatahkan Hari-hari Ini Saya Banyak Mendengar Dari Tuhan Untuk Kita Memperkatakan Apa Yang Sudah Tuhan Menubuatkan Amin Menubuatkan Saudara Saya Termasuk Seperti Sakarya Dalam arti Saya Lupa Melupakan Apa yang Pernah Saya Doakan Karena Saya Melihat Gini Aku Bosan Sampai Bosan Sakarya Berdoa Tapi Hari-hari Ini Tuhan Katakan Mulai Perkatakan Perkatakan Ini Dikatakan Ini Dikatakan Ini Dikatakan Ini Dikatakan Walaupun Rasanya Tidak Mungkin Saudara Saya Punya Kalau Ketemu Dengan Beliau Ini Seseorang Beliau Ini Istri Hamba Tuhan Beliau Kalau Ketemu Dengan Kita Istri Istri Hamba Tuhan Yang Biasa Biasa Seperti Ini Selalu Dia Selalu Ngomong Kamu Konglomerat Ajaib Kan Saudara Setiap Kali Dia Tidak Pernah Bosan Ngomong Kamu Konglomerat Sekali Lagi Dia Ketemu Sama Hamba Tuhan Kamu Akan Mempunyai Hotel Walaupun Waktu Itu Saya Melihat Waktu Perkataan Kamu Akan Mempunyai Hotel Itu Yang Di Yang Di Omongin Itu Saudara Itu Seorang Ibu Mbak Tuhan Dia Misionaris Di sebuah Kota Di luar negeri Dari Gunung Kidul Itu Berapa puluh tahun yang lalu Saya ketemu dengan dia Di sini Waktu itu Dia datang Waktu itu Dan saya melihat Setiap kali Ketemu Satu Ibu Matua Ini Selalu Ngomongin Kamu Akan Punya Hotel Kamu Akan Punya Hotel SMA 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 Setiap Kali Itu Disampaikan Sampaikan Saudara Sekarang Dia Punya Hotel Bahkan Dia Punya Rumah Makan Presiden Presiden Sudah Makan Di Rumah Makannya Dia Saudara Ajaibkan Memang Bukan Di Indonesia Tapi Itu Firman Diperkatakan Terus Saya Ngomong Nak Mulai Sekarang Apapun Yang Pernah Aku Janjikan Dalam Kehidupan Mu Apapun Yang Aku Janjikan Atas Gereja Ini Perkatakan Karena Itu Akan Jadi Amen Jangan Kita Percaya Mana Mungkin Saya Dulu Kalau Mendengar Dia Ngomong Ya Rodok Rodok Gini Berapa Tahun Tuhan Mengenapanya Gak lama Loh Saudara Ketika Itu Diperkatakan Terus Setiap Kali Ketemu Saudara Ketemu Saya Ibu Ini Ngomong Kamu Konglomerat Ketemu Siapa Lalu Kamu Konglomerat Kamu Konglomerat Kita Bukan Pendeta Yang Miskin Dibilang Itu Terus Padahal Kita Semuanya Hidup Biasa Biasa Saja Menurut Kita Biasa Biasa Saja Tapi Itu Ada Firman Buatan Yang Dikatakan Terus Saya Percaya Setiap Kita Akan Jadi Menurut Apa Yang Kita Berkatakan Amen Jangan Kita Menjadi Orang Orang Yang Tidak Percaya Jangan Kita Berkata Aku Orang Yang Sakit Sakit Kita Orang Yang Sehat Amen Kita Orang Yang Kuat Kristani Kita Dengan Kuat Amen Tidak Ada Satu Penyakit Pun Di Dalam Hidup Kita Itu Mesti Kita Perkatakan Saudara Saya Perkatakan Kadang Setan Datang Oh Kamu Ada Gini Kondisimu Rapatmu Jeleknya Ini Bisa Gini Apalagi Kalau Dengar Orang Orang Ngomong Saudara Saya Katakan Dalam Nama Yesus Aku Orang Sehat Aku Orang Kuat Tidak Ada Sakit Penyakit Dalam Hidupku Amin Saudara Hari-hari Apapun Yang Sedang Terjadi Di Dalam Hidup Kita Kalau Tuhan Datang Pagi Hari Tuhan Katakan Aku Mengingat Doamu Aku Mengingat Doamu Aku Mengingat Doamu Yang Diatas Tuhan Mengingat Doa Setiap Kita Yang Sudah Lama Yang Kita Sudah Bosan Yang Kita Sudah Tidak Perkatakan Lagi Tetapi Itu Tuhan Mengingat Engkau Akan Punya Rumah Rumah Akan Besar Engkau Akan Menjadi Berkat Bangsa Bangsa Engkau Akan Menjadi Abraham Berkat Abraham Ada Di Dalam Hidup Setiap Kita Amen Orang Yang Akan Berkati Kita Akan Diberkati Orang Yang Mengutuk Kita Akan Dikutuk Ketika Kita Menabur Berkat Isak Kita Menabur Pada Tahun Itu Juga Kita Akan Menuai Seratus Kali Lipat Terjadi Saudara Kalau Itu Perkatakan Kalau Kita Percaya Itu Akan Terjadi Hari Hari Ini Jangan Kita Bermain Dengan Apa Yang Tuhan Melakukan Di Dalam Kehidupan Kita Saudara Anak Yang Dihasilkan Oleh Sakarya Maupun Oleh Maria Adalah Anak Anak Nubuatan Anak 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 Ada Di Dalam Firman Nubuatan Di Perjanjian Lama Firman Yang Sudah Dinubuatkan Saya Tidak Perlu Terangkan Banyak Sekali Yang Menceritakan Tentang Yohanes Pembahas Semuapun Tuhan Yesus Tetapi Nubuatan Nubuatan Yang Lalu Lalu Pernah Kita Terima Yakin Dan Percaya Pada Waktunya Akan Digenapi Oleh Tuhan Amen Saudara Kita Mau Sama-sama Nyanyi Satu Lagu Kita Bangkit Berdiri Kita Nyanyikan Pujian Ini Ku Percaya Kau Tuhan Ayo Tolong Diterbitkan Duit Ditayangkan Dulu Terbitkan Kayak Buka Aku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Gagak Aku Percaya Menjadikanku Lebih Dari Pemenang Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Lalet Menggenapi Janji Janjimu Saudara Pagi hari ini Saya Mau berdoa Secara Khusus Karena Tuhan Ngomong Nak Doain Doakan Ketika Saya Di ruang Tuhan Di ruang Sana Tadi Sebenarnya Saya Nggak Mau berdoa Mendoakan Tapi Tuhan Ngomong Doakan Ada Bapak Ibu Saudara Yang Sungguh Sungguh Saja Yang Ngomong Tuhan Aku Sudah Berdoa Dan Aku Sudah Lupa Tuhan Akan Doain Karena Aku Bosan Karena Aku Sudah Putus asa Tuhan 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 Aku Percaya Aku Percaya Kepadamu Maju Kedepan Kita Masuk Sama Sama Kepadamu 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 Kepadamu